Hubungan Rizky Bilar dan keluarga Lesti Kejora belakangan tersorot dari sikap Endang Mulyana. Sebagai ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana sepertinya telah sepenuhnya memaafkan sang menantu, Rizky Bilar. Tak cuma itu, perubahan nyata juga ditunjukkan Rizky Bilar untuk membahagiakan Lesti Kejora. Mengikuti jejak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, baru-baru ini Rizky Bilar juga membangun villa di Bali. Villa Rizky Bilar tersebut rencananya dibangun di atas tanah seluar 300 meter dan ditargetkan rampung dalam jangka waktu satu tahun. Soal villa, Lesti Kejora mengatakan memang pernah bermimpi mempunyai villa pribadi di Bali ketika belum menikah. Kini, Lesti Kejora bersyukur akan segera mempunyai villa berkat jalan rezeki yang datang dari sang suami. Villa yang berlokasi di Canggu Bali ini kelak akan dipakai mereka saat ingin melepas penat di Pulau Dewata. Menurut Rizky Bilar, rezeki untuk pembuatan villa itu datang darinya dan Lesti. Sebagai pasangan memang harus saling bersinergi satu sama lain. Hal itu dibenarkan oleh Lesti Kejora yang mendukung penuh pernyataan suaminya. Selain itu, Rizky Bilar dan Lesti Kejora juga membangun villa lain yang khusus untuk investasi di Bali. Rizky Bilar berharap investasinya di Bali bisa mendatangkan hal-hal baik untuk keluarganya. Mudah-mudahan apa yang kita investasi di sini menjadi awal yang baik ya buat keluarga kita ke depannya dan seterusnya, kata Rizky Bilar. Tangyu papa gitu, ucap Lesti Kejora pada putranya, Baby Fatih. Sedangkan hubungan Rizky Bilar dengan keluarga besar Lesti Kejora belakangan juga terungkap. Hal ini tampak dari postingan Endang Mulayana kalau merayakan Idul Fitri bersama anak dan menantunya. Tampak seluruh keluarga besar berpose bersama dengan merapatkan kedua tangan khas pose Idul Fitri. Hadir pula kedua kakek dan nenek Lesti Kejora yang duduk di sisi tengah dikelilingi anak serta cucunya. Sementara Rizky Bilar terlihat berdiri di samping Lesti Kejora dengan diapit kedua iparnya. Sedangkan hubungan Lesti Kejora dengan mertuanya juga terekam dalam konten Youtubenya baru-baru ini. Rosmala Dewi, ibu Rizky Bilar yang lama tak muncul itu mendatangi rumah Lesti Kejora. Kehadiran nenek Bang Fatih itu disambut oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang sama-sama sedang berada di rumah. Mereka duduk di ruang tamu sembil menemani Bang Fatih bermain. Kala itu sang anak menolak membaca buku mainannya dan lebih memilih membuka parsel buah yang berada di atas meja. Tak ayal, Bang Fatih menolak permintaan ayahnya sebab sedang asik memakan buah anggur. Kemudian, Bang Fatih menyodorkan anggur di tangannya kepada Rosmala Dewi lalu direspon balik. Seperti diketahui, Rizky Bilar sempat melakukan KDRT kepada Lesti Kejora bahkan sampai dilaporkan ke polisi oleh Endang Muliana, mertuanya. Pada akhirnya mereka sepakat berdamai demi anak sematawayangnya, Bang Fatih.